Terima kasih yang masih bersama kami. Pemirsa, beberapa waktu lalu bahan bakar minyak jenis Pertalite resmi diluncurkan oleh Pertamina. Diharapkan masyarakat beralih ke produk Pertalite yang diklaim punya kualitas lebih baik dari premium. Namun banyak kalangan meragukan tujuan Pertamina ini akan tercapai. Pertamina meluncurkan bahan bakar minyak jenis baru Pertalite. Kualitasnya diklaim lebih baik daripada bahan bakar jenis premium. Alasannya Pertalite memiliki kadar oktan 90 sedangkan premium beroktan 88. Namun banyak kalangan meragukan produk baru Pertamina itu akan diterima masyarakat. Tidak akan mengurangi pemakaian premium karena masyarakat akan melihat manfaatnya. Kalau misalnya tidak ada manfaatnya, cuma harganya saja yang lebih seribu rupiah, saya rasa masyarakat juga akan cerdas kok. Iya, jadi sia-sia pemerintah dalam konteks ini Pertamina menggulirkan Pertalite 90 itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Itu hanya semacam trik saja dari produsen untuk seolah-olah menciptakan bahan bakar baru yang sebenarnya bahan bakar itu tidak banyak manfaatnya. Hal Senanda juga dinyatakan Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo. Harit justru meminta pemerintah agar meningkatkan produksi minyak dalam negeri. Ya, tidak menyelesaikan masalah juga. Yang jelaskan kita masih importnya besar. Yang sekarang perlu diperhatikan itu bagaimana produksi minyak dalam negeri ini bisa meningkat tajam, lebih cepat daripada peningkatan kebutuhan minyak itu sendiri. Di sisi lain, harga Pertalite per liternya juga patut dipertanyakan. Masa saja itu harganya di pasar internasional hanya Rp7.800 per liter. Bahkan di Malaysia, RON95 itu dijual dengan harga Rp1,95 atau kurang lebih setara Rp7.200 per liter. Nah, apalagi kalau kita lihat dengan Pertalite yang dijual dengan Rp8.400 per liter, tentu saja itu terlalu mahal. Jadi harga pokok itu tentunya kami sudah perhitungkan, sama seperti Pertamax ya. Tapi tentunya ini kan juga yang kami tawarkan kepada masyarakat kan harga yang masih promo ya mas ya. Jadi sama seperti kita juga sekarang menggunakan harga Pertamax yang mengacu kepada harga indeks pasar. Nah, tentunya kami berusaha memberikan harga yang terbaik kepada masyarakat. Bahan bakar minyak jenis Pertalite resmi diluncurkan pada 24 Juli lalu dan masih dipasarkan dengan harga promo. Ini Rp8.400 per liter. Namun harga itu diperkirakan akan naik selama saat uji pasar selama 2 bulan ke depan. Jadi intinya sama saja, apakah Pertalite atau premium semua dilepas ke harga pasaran dunia. Harga BBM akan terus naik turun, sementara harga kebutuhan lain justru terus naik dan tidak pernah turun. Tim MNC Media melaporkan.